Intro Di dunia ini, ada beberapa tempat yang terpilang sangat aneh dan mengalami fenomena alam yang sulit dimengerti oleh banyak orang, bahkan sampai peneliti sekalipun. Beberapa tempat tersebut juga masih ada yang menjadi misteri hingga sekarang dan sangat sulit untuk dipecahkan. Inilah beberapa tempat dengan fenomena unik yang ada di dunia. Penasaran kan? Apa saja itu? Tonton terus videonya sampai habis ya! Sungai Mendidih Sungai misterius ini terletak di Amazon, tepatnya di bagian negara Peru. Sungai ini merupakan salah satu sungai paling aneh, bahkan sampai membuat peneliti kebingungan. Air yang ada di sungai ini sangatlah panas. Suhu airnya dapat mencapai 93 derajat celcius. Peneliti yang meneliti tempat ini awalnya tidak percaya dengan adanya sungai mendidih di daerah tersebut, karena sungai ini terletak cukup jauh dari aktivitas gunung merapi. tapi setelah diteliti barulah mereka percaya dan mengatakan hal ini sangat mustahil terjadi. Namun mereka menyimpulkan, kalau air panas itu terjadi karena panas dari perut bumi, ia mengalir langsung ke sungai itu melalui retakan, dan membuat air sungai itu menjadi panas. Saking panasnya air sungai ini, hewan yang masuk ke dalam sungai ini pun langsung mati seketika. Karena keanehan ini membuat masyarakat lokal percaya, kalau sungai ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Mereka menganggap sungai mendidih ini menjadi rumah para rautan, dan hanya dukun paling kuat saja yang dianggap bisa sampai ke sana. Sungai Bawah Air Fenomena alam unik yang disebut dengan Scenote Angelita ini, terdapat di sebuah danau yang ada di Mexico. Sungai ini terletak di bawah air pada kedalaman 30 meter. Pada perbatasan antara air danau dan juga air sungai tersebut, terdapat kabut yang disebut dengan Heloclan. Heloclan adalah pembatas antara air asin dan air tawar. Heloclan bukan hanya terjadi pada fenomena ini saja. Di laut lepas, biasanya juga terdapat Heloclan, yang membatasi dua jenis air yang tidak dapat menyatu. Tempat ini terlihat sangat mirip seperti sungai pada umumnya. Ditambah lagi dengan ratiran tipohon di sekitar sungai tersebut, yang membuat suasananya semakin sangat mirip seperti sungai yang ada di permukaan. Air yang ada di sungai itu merupakan air asin, dan air yang ada di permukaan danau merupakan air tawar. Para peneliti melarang penyelam untuk berada di sungai bawah air terlalu lama, karena tempat ini sangat gelap, dan terdapat banyak gas citrogen sulfida, yang akan membahayakan penyelam jika menyelam terlalu lama. Salar Diyuni Salar Diyuni merupakan dataran garam paling luas yang ada di dunia. Tempat ini terletak di Bolivia bagian Tenggara. Dataran garam ini memiliki luas sekitar 10.582 km persegi, dan bahkan sampai diduluki sebagai cermin terbesar di dunia. Air pada dataran garam ini memantulkan semua yang terlihat di atasnya, layaknya sebuah cermin. Mulai dari langit, awan, sampai pengunjung, terlihat ditampilkan seperti cermin. Dataran garam ini terbentuk dari Danau Mincin, sekitar 30.000 tahun yang lalu. Danau Mincin merupakan danau terbesar yang ada di Bolivia, dan terpecah menjadi beberapa dataran dan juga danau. Wilayah yang paling besar dari pecahan danau tersebut adalah tempat ini. Tempat yang diduluki sebagai cermin terasasa ini juga menjadi penghasil garam terbesar di dunia. Setiap tahunnya, Salar Diyuni mampu menghasilkan garam hingga 25.000 ton. Menurut penelitian, garam yang ada di tempat ini berasal dari terumbu karbonat yang ada di dataran tersebut. Pantai Ponani Pantai yang terletak di Kerala di India ini bisa dikatakan salah satu pantai yang cukup unik. Pantai ini memiliki hamparan pasir yang menuju ke laut yang jaraknya hampir mencapai 1 km. Hal itu juga membuat pantai ini seperti pantai yang terbelah menjadi dua. Fenomena ini terjadi setelah banjir yang melandah wilayah Kerala. Banjir yang diakibatkan oleh hujan yang berlebihan pada wilayah ini menyebabkan endapan pasir pada Pantai Ponani sehingga terbentulah hamparan pasir ini. Banjir besar yang melandah Kerala pada tahun 2018 banyak sekali memakan korban jiwa dan juga meninggalkan fenomena unik yang tidak biasa ini. Sejak terjadinya fenomena ini banyak sekali usatawan yang datang ke daerah tersebut. Namun, ketika air pasang tiba hamparan pasir ini akan tertutup dan orang yang ada di sana akan kehilangan arah untuk kembali sehingga pantai ini dijaga sangat ketat supaya usatawan tetap aman. Petir Kata Tumbo Petir biasanya akan hanya muncul saat hujan ataupun badai saja bukan tapi berbeda dengan tempat yang satu ini. Di sungai Kata Tumbo yang terletak di Venezuela terdapat petir yang abadi. Setiap harinya, petir selalu muncul di mulut sungai Kata Tumbo dan juga pada danau yang menjadi muara dari sungai tersebut. Danau itu bernama Danau Marakaibo. Fenomena petir ini berasal dari masa on badai pada ketinggian lebih dari 1 km yang menyebabkan terjadinya petir. Petir ini biasanya akan muncul di waktu malam dan terjadi selama 160 malam dalam setahun. Petir Kata Tumbo akan muncul sekitar 10 jam setiap harinya dan menghasilkan kelihatan hingga 280 kali per jam. Petir ini akan muncul setiap malam walaupun pada malam yang tidak terjadi hujan. Oleh karena itulah, petir ini juga disebut sebagai petir abadi yang tidak pernah berhenti. Karena kejadian tersebut, tempat ini juga menjadi tempat dengan badai petir paling besar yang ada di dunia. Menurut penelitian, petir tersebut terjadi karena gas yang naik ke atmosfer yang berasal dari rawa sekitar sungai Kata Tumbo. Gas yang ada pada rawa tersebut sebagian besar merupakan gas metana yang dapat membentuk awan badai. Semakin besar gas yang ada di awan, maka semakin banyak petir yang akan muncul di daerah tersebut, sehingga terjadilah banyak petir di sungai Kata Tumbo. Itulah beberapa tempat dengan fenomena unik yang ada di dunia. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di-like ya videonya. Oke, see ya guys! Sub indo by broth3rmax